Hai Assalamualaikum sobat kali ini mak jahit akan membuat tutorial membuat pola ya dari pola tunik brokat dengan belahan di samping kiri jadi belahannya tidak di tengah ya tapi di samping Oke langkah pertama kita membuat pola dasar dulu muka dan belakang sebatas lutut ya tunik karena tunik jadi dia agak panjang sebatas lutut Oke untuk bagian polosnya ya atau furinya ini langsung full ya full tapi sebatas panggul satu lain yang di titik-titik garis putus-putus ini ya ini furinya untuk bau furinya full sampai bau dan leher ya Nah ini karena kerasang hai disini turun 2 cm nah nanti untuk brokatnya cara memotong untuk brokatnya ya ini karena disini ada kombinasi tile polos ya jadi disini kita tandai aja tidak usah dipotong polanya kita tandai aja nanti brokatnya full motongnya full sampai bawah ya sampai selutut lah ini untuk di bagian dada sebatas garis titik-titik atau garis putus-putus ini untuk bagian dadanya kita kasih tile polos Oke selanjutnya pola tangan ini kita memakai pola asli ya karena disini modennya juga kelengan licin ya untuk kerah seperti biasa kita memakai tingginya 3 cm ini kita garis siku lurus ya siku semua nah ini siku ini juga siku untuk di bagian bawah ini setengah leher belakang dan di bagian depannya ini setengah leher depan nah ini garis lurus naik satu setengah senti tetap garis lurus masuk satu setengah atau dua senti untuk lebar kerahnya rata tiga senti dan sekarang badan belakang atau pola belakang ya sama panjangnya sebatas lutut untuk furringnya ini nanti sebatas panggul satu ya ini yang kita garis atau kita garis putus-putus nah ini kita titik-titik ini ya ini untuk furringnya full sampai sampai bau nanti untuk croquetnya sampai lutut oke untuk itu jelasnya kita potong satu persatu dan selamat menikmati pola yang sudah kita potong ya sekali lagi untuk furringnya kita potong full dada leher lengan ya sampai sebatas panggul satu ini ya untuk furringnya ya lipatan satu kali potong ya bagian depan nah selanjutnya selanjutnya untuk brokatnya brokatnya juga nah ini ini furringnya ya atau polosnya nah untuk brokatnya brokat kita potong sama ini disini lipatan satu kali potong hanya saja full ini ya full sampai bawah tapi di bagian dada di bagian dada ini kita tandai nah yang kita tandai ini ya kita gunting sekian untuk yang bagian dada atas ini tile polos ya tile polos nah sebatas dada terus untuk bagian samping kiri lurus dari kupnat ini kita garis lurus dari kupnat ini kita garis lurus aja nanti kita tandai atau ini kita gunting ya kita gunting seret seperti ini sampai batas kupnat lalu nanti ini kita tempeli pinggiran dari sisa potongan nah kita kita bentuk seperti ini ya Nah seperti ini kita bentuk belahan jadi membentuk serong di bagian kanan dan kiri sekali lagi saya ulang cara memotongnya ini nanti bro untuk brokat dipotong full sebatas dada ya full sampai bawah lalu disini digunting aja lurus sampai kupnat digunting lurus sampai kupnat selesai digunting lurus nanti selesai menjahit semua nah baru kita tempeli pinggiran nah kita tempeli pinggiran sisa-sisa kainnya ya kita tempelkan disini di belahannya ini lalu ini nanti kita buang ini kita buang untuk tangan tetap seperti biasa dua kali potong untuk kanan dan kiri furing dua kali potong brokat dua kali potong untuk kerahnya disini lipatan dua kali potong untuk polosnya satu kali potong untuk brokatnya untuk depannya aja ya kalau yang belakang nggak usah pakai brokat oke sekarang yang belakang untuk furingnya ini dua puring atau polos ya dua kali potong sebatas garis putus-putus atau sebatas panggul sedangkan untuk brokatnya full sampai bawah nah ini motongnya pas disininya ini kita letakkan di pinggiran kain atau di lengkung-lengkungan kainnya agar bisa membentuk atau bisa bagus bagian dari tunik brokat ini bagian depan lipatan satu kali potong bagian atas tile polos di bagian samping kiri bawah dibelah pas lurus dengan kupnat kiri ya ini belakang dua kali potong karena pakai lecretin belakang dan ini kerah sanghai ini tangan semua dipotong dengan furingnya ini brokat ya sebelum kita jahit kita tempel dulu antara furing dengan brokatnya jangan lupa sebelum ditempel ini furingnya dikelin dulu ya kelin seperti ini 1,5 cm setelah itu kita tempel setelah kita tempel ini jangan lupa untuk di atasnya kan pakai tile polos ya nah ini tile polosnya kita pasang guntingan dulu baru kita tumpui dengan brokat selanjutnya ini kita pasang guntingan guntingan bunga dari perca atau sisa potongan kain ya seperti ini kita gunting kita tempel-tempel disini nah seperti ini kita tempel kanan k tee ma��� Kita tempel kanan kiri Membentuk oval ya Seperti ini Oke selanjutnya Bagian belakang Seperti yang depan tadi ya Kita tempel dulu Antara furing dengan brokatnya Selesai kita tempel Kita jahit kupnatnya Kupnat kanan kiri Selesai kupnat Baru kita pasang let's rating Let's rating Jepang Oke Selesai kita pasang let's rating Baru kita gandeng Antara kanan dan kiri Muka dan belakang Kita jahit bagian kanan dan kiri Seperti ini Kanan dan kiri Juga bau Oke Selesai kita jahit bau Kanan dan kiri Selanjutnya tangan Ini sebelum kita tempel Antara brokat dengan polosnya Atau furingnya Kita kelain dulu ya Seperti ini Selesai kita kelain Kita tempel Kita jarumi Biar enggak Lepas atau Mengseli ya Setelah itu kita jahit Bagian samping Samping tangan Selesai kita jahit Baru kita gabung Tangan dengan Krong badan Nah seperti ini Kita pasangkan Nah ini Untuk Mak jahit Jangan lupa Selalu di bagian ketia Maju 1 cm Ini jahitan badan Ini jahitan lengan Maju 1 cm Oke Selesai menggandeng tangan Yang terakhir Baru kita menggandeng Kerah Sebelumnya Ini kita jahit Kita rapikan dulu ya Kerah Ini untuk yang depan Kita cejer seperti ini Baru kita gabung Di kerong leher Selesai kita gabung Kita rapikan Kita operas Selesai di operas Baru ditindas tipis Di bagian leher Bukan kerahnya Di lehernya Terima kasih telah menonton